selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan membahas tentang part 2 untuk membuat power supply variable ya atau variable power supply part satunya silakan cek di link di atas apa namanya apa saja yang saya sudah kerjakan kemudian jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke untuk part 1 itu saya sudah mengkoneksikan dari trafo bekas UPS ke Dioda Bridge kemudian ke apa namanya kapasitor ya ini Dioda Bridge nya kemarin saya bilang kan 50 10W ternyata itu 50 ampere 10 watt bukan 35 ya setelah saya cek kondisi apa data sheet nya itu 50 ampere 10 watt Oke nah ini yang dinamakan bug push converter jadi apa apa itu bug boost converter bug boost converter adalah bug artinya itu untuk menurunkan tegangan boost itu untuk menaikkan tegangan jadi ada dua IC disini kalau nggak salah disini IC nya yang yang ini tulisannya adalah kalau kelihatan Hai tidak terlihat ya saya baca aja disini LM 2596 LM2596 ini untuk menurun tegangan kemudian yang ini itu XL 6019 ini untuk menaikkan tegangan ya jadi ini ini input minus input positif jadi ini inputnya udah DC ya jangan jangan sampai salah ini input DC input minus input positif kemudian nanti akan di kontrol oleh tiga potentiometer ini ini untuk current voltage adjustment kalau ini untuk full charge LED adjustment kemudian ini current constant current ya sorry ini constant voltage adjustment full charge LED adjustment sama constant current adjustment apa itu constant value eh constant value constant voltage content voltage itu artinya memberikan constant tegangan 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 konstan tanpa mengabaikan arus jadi arusnya nanti akan berubah-rubah kebalikan dari constant current constant current constant current itu artinya arusnya yang disetabilkan nanti voltasenya mengikuti kalau yang ini indikator untuk full charge jadi ini bisa dipakai untuk charge ya dan ada proteksinya juga kapan itu full charge nya ini ada kapasitor kemudian ini ada kapasitor kemudian ini ada induktor ini transistor ini dioda ya ini beberapa transistor kecil nah ini disebelah sini ada LED ini LED merah untuk constant current ini untuk LED indikator charging kemudian ini untuk power LED nya ini out plus out minus oke ini ini saya beli seharga Rp 70.000 ya kemudian kita lihat data sheet nya ini data sheet nya input voltage nya artinya input voltage yang dari sini itu bisa sampai 35V dari 4V sampai 35V seperti yang kita ukur kemarin di sini tegangannya masuk ya tegangan yang kita ukur itu 7V kemarin keluarannya sudah DC ya 7V antara 5-7V ini kita akan masukkan ke sini kemudian keluarannya itu tergantung potensio nya mau dinaikkan berapa voltasenya arusnya mau dinaikkan berapa oke terus kemudian untuk output nya range nya adalah di sekitar 1,25V sampai 25V ini jadi dari 7V atau 5V keluaran dari travel kemudian yang sudah disarahkan keluarannya itu bisa 1,2V sampai 25V kemudian tegangannya eh sorry arus maksimalnya di sini adalah 3A jadi arusnya 3A oke langsung saja kita buat ini ukurannya sangat kecil sekali ya kecil banget ukurannya kalau kita lihat ukurannya di sini sebentar saya ambil dulu itu di sekitar 3,7 kali 5 5 ya tuh kali 5 jadi 3,7 hampir 4 cm kali 5 jadi ini modelnya bug boost converter dengan 3 potensio jadi selain jadi power supply variable atau variable power supply dia bisa juga untuk nge-charge nantinya oke oke kita langsung saja rakit di sini dan terus kalau lalu 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 máut lalu lalu biru kemudian yang warna hijau input positif masuk ke positifnya kapasitor kemudian ini kita apa namanya yang dari trafo kita sambungkan lagi ke kapasitor negatif-negatif kemudian yang positif-positif kita membutuhkan avometer untuk ceknya urutannya nanti dari tegangan AC masuk ke trafo trafo ke dioda bridge dioda bridge kapasitor kapasitor baru ke modul bug boost converter ini saya colok ke outputnya bug boost converter ya ini negatifnya masukkan negatif habis harus dipegang terus ini output dari inputnya trafo 220 ya oke saya colokkan langsung ke sini oke kemudian kita nyalakan oke terlihat disini bug boost converternya udah nyala ya kita coba cek berapa berapa apa namanya tegangannya yang keluar positif ke positif oke ini yang merah kemudian negatif ke negatif nah ini terdeteksi 4,38 ya ini DC sekarang kita coba naikkan ya 5 volt 6 volt 6 volt 7 volt 8 volt 9 volt 10 volt 12 volt 12 volt 13 volt 14 volt naik terus 16 volt kita coba sampai 24 volt ya 17 volt 17 volt 18 volt 16 volt 20 volt 21 volt 22 volt 23 volt 24 volt 24 volt 24 volt DC berarti ini berfungsi ya oke nanti saya akan coba constant currentnya cuma saya lagi tidak punya beban ya saya rakit dulu ini dengan menggunakan volt dan ampere digital nanti kemudian kita beri wadah oke jadi ini adalah variable power supply nanti outputnya kita bikin model kayak begini ada banana plugnya jadi kita bisa ganti-ganti nanti oke jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mengetahui video-video terbaru saya jangan lupa tetap jaga kesehatan dan yang paling penting adalah enjoy your life